Terima kasih. Terima kasih. Emangnya kenapa sih saya? Tapi aku kasian sama Mbak Andin. Mama tahu sendiri kan rumah tangganya Mbak Andin itu lagi terancam. Apalagi kalau Tante Rosa tahu masa lelunya Mbak Andin kalau Mbak Andin yang mau bunuh Roy. Iya juga sih, iya kamu benar. Masih Tante Rosa itu kan sedih banget, Mah. Kalau dia tertekan gimana? Kasian kan? Iya, sah. Kamu benar juga sih. Iya. Makanya aku minta tolong banget sama Mama. Jangan pernah kasih tahu soal itu ke Tante Rosa. Bisa, Mah. Iya, sah. Bisa kok. Ya, kalau memang Al gak mau cerita sama Tante Rosa masalah ini, berarti mungkin ada sesuatu. Yaudah, biar aja urusan ini menjadi urusan mereka. Ya, Mama setuju semua kamu. Makasih ya, Mah. Ya, saya. Yaudah, aku ambil lauk yang lainnya ya, Mah. Iya, iya. Aku bantuin. Jadi kasus pembunuhan yang dilakukan Andin kamu tahu? Tahu, Pak. Kalau gitu saya mau tanya. Apa Andin pernah cerita ke kamu? Dia yang melakukan pembunuhan itu atau tidak? Seingat saya sih, Andin pernah bilang kalau Andin itu gak melakui pembunuhan itu, Pak. Cuman, karena gak ada saksi dan juga bukti, akhirnya Andin harus di penjara dan menerima hukuman. Apa benar yang dikatakan Myrna kalau Andin memang tidak bersalah? Apa itu, Pak? Itu bukit bunga, Pak. Dan kami temukan itu ada di dalam rumah. Sepertinya itu dibawa oleh korban, Pak. Tapi pembunuhan itu terjadi di rumah ini. Dan saat itu, memang cuma ada Andin dan Roy. Kalau bukan Andin melakukannya, Lalu siapa yang melakukan pembunuhan itu? Padahalkan... Waktu itu... Aku sudah sempat mencari buktinya. Selamat malam, Pak. Saya boleh minta gak rekaman CCTV jalan kluster di sini? Tepat di hari saya keluar kota dan juga pembunuhan itu terjadi, Pak. Saya pengen tahu siapa aja. Mohon maaf, Pak Nino. Tapi CCTV komplek rusak sejak dua hari yang lalu. Dan belum sempat kita perbaiki. Kalau memang betul... Andin bukan pelakunya. Siapa? Siapa yang bisa membuktikan... Kalau bukan Andin pelakunya? Dan siapa lagi ya yang ada di sana waktu itu? Loh? Andin? Kamu kok ada di sini, sayang? Kenapa? Kamu nangis? Tadi... Tadi Elsa nelfon. Terus karena aku khawatir, takut kenapa-napa, jadi aku yang angkat. Terus Elsa bilang apa? Dia bilang... Soal Mama Rosa. Dia bilang kalau Mama Rosa belum tahu tentang... Tentang kasus aku yang dulu, Ma. Itu... Itu paling yang buat aku sedih sekarang. Iya, iya. Terus aku tadi ke sini juga karena... Mau minjem anting sama Mama. Karena aku nggak bawa anting begitu banyak. Soal aku mau keluar. Yaudah. Nanti Mama ambilin antingnya, kamu pilih sendiri ya. Ini anting-antingnya. Kamu pilih sendiri, kamu mau yang mana ya? Makasih, Mama. Seperti ini. Kok aku kayak pernah lihat ya? Sayang, yang ini satu lagi ilang pasangannya. Jadi nggak bisa dipakai. Anting ini kan mirip sama anting yang ada di koper aku. Cuma Mama lihat ya. Kalau yang ini gimana? Cocok kan sama baju yang kamu pakai sekarang? Oh iya. Lalu cuma... Mama pasangannya. Bisa, Ma? Bisa. Sakit nggak? Nggak kan? Ini yang satu lagi. Cuma. Hai Mama. Mama. Mama, aku lupa. Aku buat salah sama Mama. Kamu nggak buat salah apa-apa, Nia. Mama sedih. Mama sedih sekali melihat rumah tangga kamu sama aku. Mama sendiri melihat pernikahan kamu. Tidak mudah, ayo sabi dong. Ada aku ikutan nangga. Yang penting Mama doyan aku terus ya. Supaya aku kuat menghadapi segala ujian dari Allah. Adi, kamu adalah anak yang kuat. Papa bener. Apa yang papa omongin itu bener sekali. Kamu adalah salah satu manusia pilihan Tuhan yang paling kuat. Yang bisa menghadapi semuanya ini. Saat kamu tersenyum. Sebenernya hati kamu luka. Tapi orang-orang di sekeliling kamu melihat kamu baik-baik aja. Walaupun Mama tahu. Mama bisa ikut merasain apa yang kamu rasain. Kamu itu luar biasa, sayang. Tidak. 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 Tidak.